Kalau kita lihat di awal tahun itu masih cukup ketat dengan kredit di sektor retail, tetapi seiring dengan lebih leluasannya konsumen-konsumen masyarakat untuk melakukan mobilisasi, seiring juga dengan semakin banyaknya masyarakat yang sudah divaksinasi, kalau kita lihat vaksinasi sekarang juga sudah mencapai lebih dari 50% satu dosis, dan yang sudah komplit juga yang dua dosis sudah hampir mencapai 40%, maka seiring dengan itu juga, kalau kita lihat di kuartal ketiga, bahkan di kuartal keempat, itu menunggu dengan sangat pesat sekali. Seperti yang sudah dikatakan tadi di retail, itu memang sekitar 6%-an, dan kalau di sektor UMKM pun kita melihat juga pertumbuhan yang cukup signifikan, juga sekitar 2-3%. Nah ini juga ditopang juga dengan daya beli masyarakat yang semakin lebih baik juga, dan juga kemudahan-kemudahan bank maupun finansial institusi dan memberikan juga kredit. Nah jadi ini sudah berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi tadi, itu cukup baik sekali. Dan di Maybank pun kita melihat bahwa pertumbuhan misteri retail ini, ini juga ditopang dengan bisnis KPR yang sudah tumbuh dengan sangat pesat sekali. Year on year kita melihat pertumbuhan itu bisa tumbuh sampai dengan 6%, dan kita ekspek bahkan di penghujung tahun ini bisa tumbuh dengan lebih baik lagi. Dan juga di sektor UMKM yang kita melihat itu juga juga sangat baik sekali pertumbuhannya, terutama di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Ya perlu lebih seperti itu. Baik, artinya dengan adanya kenaikan kredit ini, apakah artinya bank sudah semakin longgar memberikan kredit kepada retail? Oke, sekiranya saya masing-masing bank ini sudah mempunyai kebijakan kredit yang sudah sangat menyeluruh sesuai dengan risk appetite-nya, juga sesuai dengan skill-nya, juga dengan DNA-nya. Nah masing-masing bank itu juga mungkin ada yang skill, punya ekspertis lebih kepada bisnis KPR, ataupun ada bank atau finansial institusi yang lebih mungkin, lebih spesialis di kartu kredit. Ya tentunya masing-masing mempunyai kebijakan kredit yang sudah sempat menyeluruh. Dan dengan dukungan dari UJK dan juga ARAN UJK, tentunya penyeluruhan kredit ini akan menjadi lebih terarah dan baik itu. Ya, dan kita melihat juga resultnya tadi ya, di kuartal ketiga memang kredit retail pun juga tumbuh dengan baik, begitu juga dengan pertumbuhan kredit di sektor korporasi. Nah jadi itu memang sudah kelihatan lebih baik semuanya. Kita akan kembali menghubungi Pak Yohanes. Pak Yohanes, seperti apa kualitas kredit perbankan dan non-perbankan hingga saat ini, kalau kita melihat sudah mendekati akhir tahun? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat memang di awal pada saat pandemi COVID ini terjadi, itu memang sangat memukul ya dari sisi industri perbankan dan juga non-perbankan. itu kita lihat kalau dari data kami itu menunjukkan bahwa banyak sekali perbankan memang mengalami kondisi yang kita sebut mungkin melakukan stop dulu ya dari sisi operasional, melihat situasi sebagaimana pandemi ini terjadi. Dan kemudian begitu kita masuk ke tahun 2021, memang dengan adanya vaksinasi yang semakin baik, dan juga kita lihat pemerintah semakin ngencar melakukan vaksinasi, masyarakat juga sudah mulai memberikan kepatuhan, melakukan kepatuhan terhadap kondisi saat ini. Kita melihat kualitas dari kredit perbankan itu memang di tribulan ke-3, tribulan ke-4 ini juga sudah mulai membaik. Jadi indikator ini juga sudah menunjukkan bahwa beberapa rasio-rasio itu juga sudah menunjukkan mulai membaik. Dan contohnya sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat misalnya adalah tadi dari sisi pertemuan kredit perbankan sudah mulai baik, total dari sisi NPL juga sudah mulai menunjukkan penurunan. Dan dari data kami juga menunjukkan bahwa kredit yang mengalami reksurusasi itu juga sudah mulai mengalami penurunan, sejalan dengan mulainya aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan kembali, pelonggaran-pelonggaran aktivitas masyarakat itu juga sudah mulai berjalan, ini sangat menunjukkan bahwa sudah mulainya terjadi pembalikan, pembalikan atas kualitas kredit perbankan yang sebelumnya memang cukup mengalami tekanan. Memang kondisi saat ini memang sangat ditentukan dari sisi demand, yang memang kalau kita lihat pertumbuhan kredit itu memang masih cukup berjalan secara lambat. Tapi kita lihat bahwa... Segmen mana yang terlihat pemulihannya? Apakah segmen korporasi atau segmen retail? Ya, kalau kita lihat segmen retail ini sudah mulai meningkat. Terima kasih telah menonton!